Zewawan telah menyiapkan hampir 100 set ramuan untuk pil pemulihan wajah dan pil nirvana. Pertama-tama, ia mulai menyempurnakan pil pemulihan wajah. Karena pil pemulihan wajah relatif sederhana, ia tentu berencana untuk beralih dari yang sederhana ke yang rumit. Dengan cara ini, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Menyalakan api dan membuka tungku kaisar pil, kura-kura kaisar pil yang tersembunyi di dalam tungku bergegas keluar dan mengipasi api untuk Zewawan. Semenjak Zewawan berjanji kepada kura-kura kaisar pil bahwa dia akan memberinya pil dewa untuk setiap kuali pil yang berhasil, kura-kura kaisar pil sangat memperhatikan setelah Zewawan memurnikan pil. Kura-kura kaisar pil adalah roh artefak tungku kaisar pil. Pemahamannya tentang tungku kaisar pil jauh di atas Zewawan. Dengan kerja sama kura-kura kaisar pil, Zewawan mampu memurnikan pil dengan lancar tanpa banyak usaha. Saat kura-kura kaisar pil terus melahap pil tersebut, kekuatannya jelas bertambah kuat. Setelah merasakan manfaat tersebut, kura-kura kaisar pil bahkan lebih antusias daripada Zewawan setiap kali Zewawan memurnikan pil. Hal ini membuat Zewawan tertawa dalam hatinya. Kali ini, Zewawan berencana untuk memurnikan pil dewa tingkat Dao Surgawi. Orang ini bahkan lebih antusias dan sedikit gugup. Di masa lalu, kura-kura kaisar pil hanya memperoleh pil dewa tingkat 8 dan tingkat 9 dari Zewawan. Ia belum pernah mencicipi pil dewa tingkat Dao Surgawi. Apakah Zewawan berhasil atau gagal kali ini sangat terkait dengannya? Akan aneh jika orang ini tidak gugup. Zewawan pertama-tama memurnikan satu set herbal untuk pil pemulihan wajah. Setelah merasa sudah pas, ia meletakkan herbal yang sudah dimurnikan ke dalam tungku kaisar pil. Kura-kura kaisar pil segera mengendalikan api sementara Zewawan membentuk segel pil di sampingnya. Proses pemurnian pil berlangsung dengan tertib. Secara bertahap, aroma obat yang kuat tercium dari tungku pil. Aroma obat ini mengandung ritme Dao yang tidak dapat dijelaskan. Sekitar dua jam kemudian, ledakan tumpul terdengar dari tungku pil emperor. Kemudian, tercium bau terbakar dari aroma obat. Zewawan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia tahu bahwa usaha pertamanya untuk menyempurnakan pil pemulihan wajah telah gagal. Namun, Zewawan tidak patah semangat. Sebaliknya, ia menyiapkan satu set ramuan baru dan terus memurnikannya. Kemudian, ia menaruhnya ke dalam tungku kaisar pil. Menit demi menit berlalu, setelah Zewawan memurnikan ramuan ke sembilan, dia berhenti dan mulai merenung dalam diam. Pikirannya terus memutar ulang langkah-langkah dan setiap teknik yang digunakannya untuk meramu obat. Ia ingin menemukan alasan sebenarnya atas kegagalannya. Kura-kura kaisar pil, dengan sakit hati. Pada akhirnya, ia tidak berhenti bergumam tentang tindakan Zewawan yang boros. Setelah merenung seharian penuh, Zewawan akhirnya membuka matanya lagi. Kemudian, ia kembali mengambil set ke sepuluh bahan obat dan memulai pekerjaan pemurnian. Kali ini, pil pemurnian pil, kaisar pil pil, tungku kaisar pil, hingga pil pemurnian abadi. Adalah pil kaisar pil pil. Untuk menguasai Zewawan dari surga. Dari surga dao dari surga dari surga surga tungku dewa. Melihat ini, kaisar kura-kura pil menunjukkan ekspresi gembira. Ia merasa bahwa pemurnian pil kali ini berbeda dari sembilan kali sebelumnya. Tiba-tiba, tungku pil kaisar berdengung. Aroma obat menjadi sangat pekat dan berubah menjadi awan yang bergelombang. Kemudian, bagian atas tungku pil kaisar terangkat, dan dua belas pil terbang keluar. Zewawan mengeluarkan botol giyok dan menaruh kedua belas pil di dalamnya. Zewawan sangat terkejut. Kali ini, semua dua belas pil pemulihan wajah berhasil. Dia tahu bahwa ini semua berkat teknik alkimia dari buku Alkimia Misterius itu. Teknik alkimia ini awalnya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Karena dia telah menemukan metode untuk memurnikan pil surga dao, tingkat keberhasilannya tentu saja tidak akan rendah. Setelah menyerahkan salah satu pil pemulihan wajah kepada kura-kura kaisar pil, Zewawan duduk bersila di tanah. Dia diam-diam merasakan proses pemurnian pil. Matanya menunjukkan sedikit pencerahan. Dia jelas bisa merasakan bahwa semangatnya tampaknya telah meningkat pesat saat ini. Dia tahu bahwa saat dia berhasil memurnikan pil, dia sudah menjadi alkemis dao surgawi sejati. Selanjutnya, aku bisa memurnikan pil nirvana. Mata Zewawan menunjukkan kegembiraan. Dia tahu bahwa begitu dia berhasil memurnikan pil surgawi dao, pil nirvana tidak akan terlalu sulit baginya. Benar saja, dengan bantuan teknik alkimia dan kura-kura kaisar pil, Zewawan hanya menggunakan satu kali percobaan untuk menyempurnakan pil nirvana. Selain itu, semua 12 pil berhasil. Zewawan tahu bahwa saat ia menjadi seorang alkemis dao surgawi, pada dasarnya tidak ada kemungkinan gagal dalam memurnikan pil ilahi dao surgawi di tangannya. Jika para alkemis dari Suanmi Heavenly Domain tahu tentang situasi Zewawan, mereka pasti akan tercengang. Itu benar-benar terlalu sulit dipercaya. Perlu diketahui bahwa bahkan jika seorang alkemis dao surgawi memurnikan pil ilahi dao surgawi, mempertahankan tingkat keberhasilan sekitar 50% sudah sangat menantang surga. Terlebih lagi, bahkan jika seorang alkemis tingkat kedua memurnikan pil ilahi dao surgawi, sangat sulit untuk memiliki tingkat keberhasilan 100%. Paling tinggi, itu adalah 80-90%. Namun, Zewawan baru saja menjadi alkemis dao surgawi, dan dia dapat memurnikan pil ilahi dao surgawi dengan tingkat keberhasilan 100%. Dapat dikatakan bahwa Zewawan benar-benar menantang surga. Setelah menyimpan pil nirvana, Zewawan bersiap untuk keluar dari pengasingannya. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa jimat diok komunikasinya berdering. Dia membuka jimat diok itu dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Muceng Sui. Setelah membaca pesan itu, ekspresi Zewawan sedikit berubah. Dia buru-buru membuka pembatas di sekelilingnya dan melangkah keluar, tiba di de rolet ruang waktu. Pada saat ini, de itu terbakar oleh api. Seekor burung phoenix yang sangat besar membentangkan sayapnya dan terbang tinggi, menyelimuti sekeliling rolet ruang waktu. Di de, fire plume dan steel plume sama-sama terluka. Mereka duduk di samping, lumpuh. Tong Ki Mei merawat mereka berdua, sementara Xiao Hei mengendalikan rolet ruang waktu. Baru sekarang Zewawan menyadari bahwa di luar bayangan burung phoenix, sebenarnya ada sinar cahaya yang turun. Itu tampak seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menyelaukan dan berbahaya. Di puncak sinar cahaya ini terdapat sebuah kapal terbang yang sangat mewah. Bagian luar kapal terbang ini dibangun menyerupai istana yang sangat besar. Istana itu megah dan megah, dan sangat mewah. Pada saat ini, ada tiga sosok berdiri di puncak istana. Orang yang memimpin masih sangat muda. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan pakaian bulu yang mewah, memegang kipas bulu di tangannya, dan mengenakan mahkota bulu di kepalanya. Kulitnya lebih putih dari salju. Berdiri di kedua sisi pemuda itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berpakaian hitam, dan kulitnya sangat gelap. Jika saat itu malam, akan sulit untuk membedakannya dari kegelapan. Wanita itu kebalikan dari pria itu. Dia berpakaian putih, dan wajahnya pucat pasi. Dia tampak seperti hantu wanita, bukan orang normal. Sinar cahaya itu adalah serangan yang dilancarkan oleh pemuda berpakaian bulu. Aura pemuda berpakaian bulu itu tidak terlalu kuat. Dia mungkin berada di level Master Hukum Surgawi. Namun, kipas bulu di tangannya tidak biasa. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskan serangan yang bahkan harus dihadapi oleh Master Daoyuan. Jelas, dia bukan orang biasa. Cilde Wuchang, tidakkah kamu pikir kamu telah melewati batas? Rumah Merah Ungu tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kau menyerang kami? Setelah meminum obat penyembuh, Fire Plume menatap pemuda berpakaian bulu itu. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. 2682 Pemuda bernama Tuan Muda Wuchang itu melemparkan pandangan meremehkan ke arah Fire Plume dan berkata, Fire Plume, apa kualifikasimu untuk berbicara denganku? Meskipun Istana Merah Ungu milikmu adalah pasukan tingkat Gerbang Dao, ia hanyalah sampah yang berada di peringkat terbawah dari pasukan tingkat Gerbang Dao. Bukan tidak mungkin Istana Ketidak Kekalan kami dapat menghancurkan Istana Merah Ungu milikmu. Lagipula, jarang sekali menemukan wanita dengan garis keturunan Phoenix di delapan surga, jadi aku, Tuan Muda Wuchang, menginginkan wanita ini. Namun, kau menghalangiku dengan segala cara yang mungkin. Hanya karena ini, aku tidak akan salah jika membunuhmu. Berbicara sampai di sini, Tuan Muda Wuchang melambaikan kipas bulunya lagi dan kekuatan cahaya yang jatuh meningkat tajam. Hantu Phoenix yang sudah diambang kehancuran mengeluarkan teriakan sedih dan runtuh dengan suara keras. Muceng Sui mendengus, tetapi dia tidak takut menghadapi bahaya. Setelah mundur beberapa langkah, dia terus menggunakan kekuatan api untuk menetralkan gempas susulan dan mendarat dengan tenang di geladak. Tuan Muda Wuchang jelas tidak bermaksud bersikap keras. Setelah bayangan Phoenix milik Muceng Sui hancur, dia menarik tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku berkata, gadis cantik, aku telah menyukai garis keturunan Phoenixmu. Dengan kultifasimu, kau masih jauh dari mampu melawanku. Ikutlah denganku dengan patuh dan kau akan terhindar dari rasa sakit fisik. Muceng Sui mengabaikan undangan Tuan Muda Wuchang dan datang ke sisi Zhuawan dengan perasaan terkejut yang menyenangkan, lalu berbisik lembut, Suamiku, kamu sudah keluar dari pengasingan. Zhuawan menganggup dan segera menatap dingin ke arah Tuan Muda Wuchang di depannya dan bertanya, siapa badut ini? Saudara Zhuo, Tuan Muda Wuchang ini adalah kepala istana muda Istana Ketidak Kekalan. Istana Ketidak Kekalan juga merupakan kekuatan tingkat gerbang dao di wilayah dao timur dari domen surga Suanmi. Hanya saja peringkatnya sedikit lebih tinggi. Fire Plume menjelaskan. Tuan Muda Wuchang melihat bahwa Muceng Sui bersikap sangat dekat dengan seorang pria yang baru saja muncul dan hanya berada di dua ujung kehidupan dan kematian. Terlebih lagi, pria ini telah menantangnya secara terbuka dan memanggilnya badut. Hal ini membuat Tuan Muda Wuchang marah, sehingga dia berusaha menahan amarahnya. Karena metode kultivasinya, dia membutuhkan fisik atribut api, jadi dia segera merasakan bahwa garis keturunan Phoenix di tubuh Muceng Sui berbeda, jadi dia bergerak. Pada akhirnya, dia terkejut karena menemukan bahwa Muceng Sui benar-benar memiliki garis keturunan Phoenix. Wanita yang dulu ia sukai, kini memanggil pria lain sebagai suaminya, bahkan bersikap penuh kasih sayang. Terlebih lagi, pria ini adalah seekor semut di alam ekstrim hidup dan mati. Bagaimana mungkin Tuan Muda Wuchang bisa menoleransi hal ini? Dia tidak sabar untuk membunuh pria tercela ini. Kamu pikir kamu siapa? Kalian hanya berada di dua ekstrim antara hidup dan mati, tapi kalian masih berani berpura-pura di hadapanku. Jika kamu masih seorang pria, maka keluarlah dan beradulah denganku. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk mempertahankan wanita yang aku sukai, Tuan Muda Wuchang berkata dengan dingin. Tuan Muda Wuchang yakin bahwa pemuda berjubah putih di depannya pasti tidak akan berani menerima tantangan itu. Begitu pemuda berjubah putih itu tidak berani menerima tantangan, dia akan punya lebih banyak alasan untuk menyerang. Pada saat itu, dia akan membuat pemuda berjubah putih itu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kau ingin bertanding denganku? Zua Wen memiliki pandangan aneh di matanya. Bukan hanya Zua Wen, tetapi Mu Cheng Sui, Fire Plume, dan Steel Plume juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun aura Zua Wen hanya berada di alam ekstrim hidup dan mati, mereka tahu bahwa kekuatan sejati Zua Wen sangat mengerikan. Bahkan Lord Hunyuan telah tewas di tangan Zua Wen, yang menunjukkan betapa kuatnya Zua Wen. Kultifasi Tuan Muda Wuchang hanya di alam Master Dao Surgawi. Meskipun ia mengandalkan kipas bulu di tangannya untuk menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, ia hanya memiliki kekuatan Master asal Dao paling tinggi. Apakah ia tidak akan mencari masalah jika ia bertemu Zua Wen? Tuan Muda Wuchang mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan bangga, Apa? Kau tidak berani? Mengapa saya tidak berani? Zua Wen tersenyum tipis dan keluar dari roulette ruang waktu, berdiri di atas Tuan Muda Wuchang dan menatapnya. Tuan Muda Wuchang sedikit mengernyit. Ia sangat tidak senang karena Zua Wen memandang rendah dirinya dengan sikap seperti itu. Ia mencibir, melangkah maju, dan mendarat di depan Zua Wen, sambil berkata, Kau punya nyali, tapi sayangnya, kau akan segera mati. Pria dan wanita yang berdiri di samping Tuan Muda Wuchang sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak bergerak. Tuan Muda Wuchang baru saja mengirimkan transmisi suara yang memberitahu mereka untuk tidak mengikutinya dan bahwa dialah yang akan menghadapi pertempuran ini. Meskipun keduanya merasa sedikit gelisah, mereka tidak terlalu peduli ketika mereka mengira Tuan Muda Wuchang hanya menghadapi seekor semut di alam ekstrim hidup dan mati. Dengan kipas bulu di tangannya, Tuan Muda Wuchang melangkah maju dan melambaikan kipas bulu di tangannya. Seketika, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari segala arah seperti meteor dan menyelimuti Zua Wen. Kau hanya seekor semut, yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Wuchang melambaikan kipas bulunya dengan lembut dan mencibir dengan anggun saat melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Zua Wen. Namun, setelah Tuan Muda Wuchang mengatakan ini, dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Sebab setelah sinar cahaya itu menghilang, dia mendapati tempat di mana Zua Wen berdiri tadi kosong, seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Dia pasti hancur total akibat seranganku. Tuan Muda Wuchang bergumam. Dia tidak meragukan hal ini. Bagaimanapun, Zua Wen hanya berada di alam ekstrim hidup dan mati. Di matanya, Zua Wen hanyalah seekor semut. Tuan Muda, hati-hati. Ketika Tuan Muda Wuchang hendak berbalik dan kembali ke pesawat ruang angkasa, pria dan wanita di pesawat ruang angkasa itu tiba-tiba berteriak. Sebelum Tuan Muda Wuchang sempat bereaksi, dia merasakan hembusan angin yang mengerikan bertiup ke arahnya, langsung menuju wajahnya. Asteris ledakan. Tuan Muda Wuchang hanya merasakan pukulan keras di pipinya, lalu seluruh tubuhnya tanpa sadar terlempar. Pipinya merah, dan dia memuntahkan darah. Ketika Tuan Muda Wuchang ingin melihat siapa yang menyerangnya, dia mendapati bahwa orang yang menyerangnya sudah mendekatinya saat dia melayangkan pukulan. Baru pada saat itulah dia melihat bahwa orang yang telah mendekatinya sebenarnya adalah alam ekstrim kehidupan dan kematian berbaju putih yang dia hina. Pada saat ini, wajah pemuda berpakaian putih itu tampak acuh-ta'acuh saat tinjunya menghujani tubuh Tuan Muda Wuchang. Setiap pukulan yang mendarat di tubuh Tuan Muda Wuchang tampaknya mampu menghancurkannya. Tuan Muda Wuchang meraung dan mencoba bangkit untuk melawan, tetapi ternyata pemuda berpakaian putih di depannya terlalu ganas. Dia sama sekali tidak bisa bangkit dan hanya bisa menahan rentetan pukulan yang datang ke arahnya. Tuan Muda Wuchang terkejut. Apakah ini benar-benar kekuatan alam ekstrim kehidupan dan kematian? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Wah! Zuawan mengepalkan tinjunya dan meninju dada Tuan Muda Wuchang. Angin dari pukulan itu bersiul, seperti petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan meledak. Puci! Tuan Muda Wuchang memuntahkan seteguk darah dan jatuh tegak seperti daun layu. Zuawan melompat turun dan tanpa basa-basi menginjak kepala Tuan Muda Wuchang, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mata Zuawan tajam, dan tangannya cepat. Dia mengambil kipas bulu dan cincin roh dari tangan Tuan Muda Wuchang dan mengambilnya tanpa basa-basi. Ah! Paru-paru Tuan Muda Wuchang hampir meledak. Dia terus meronta, tetapi sia-sia. Kekuatan Zuawan terlalu mengerikan. Rasanya seperti ada beban berat seribu pon yang menekan kepalanya, menekannya dengan kuat. Tuan Muda 2683 Tangan kanan Zuawan bergerak bagai kilat. Kekuatan tubuh suci pangu yang merupakan puncak bintang dua meledak dan dengan cepat menghantam anggota tubuh Cilde Wuchang, menghancurkannya. Zuawan kemudian mencengkram leher Cilde Wuchang dan mengangkatnya ke udara. Pria dan wanita berpakaian hitam putih itu menatap Zuawan dengan ekspresi mengerikan. Mereka juga terkejut. Pemuda di depan mereka hanya berada di alam ekstrim hidup dan mati. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tahukah Anda siapa Cilde Wuchang? Beraninya kau bertindak sembrono seperti itu? Pria berpakaian hitam itu menatapnya dengan dingin dan tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Kamu hanya Tuan Muda Istana Wuchang. Apakah Istana Wuchang sehebat itu? Apakah itu kekuatan Istana Dao? Zuawan berkata dengan tenang sambil memegang Tuan Muda Wuchang. Pria berpakaian hitam itu tertegun. Dia menahan amarahnya dan berkata, meskipun Istana Wuchang bukan pasukan Istana Dao, itu masih salah satu sekte Dao teratas. Kamu sedang mencari kematian. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu melepaskan Tuan Muda Wuchang. Childe Wuchang menenangkan diri dan berkata dengan dingin, baik ketidakkekalan hitam maupun ketidakkekalan putih adalah ahli dari Master Hunyuan. Jika kau membunuhku karena dorongan hati, kau akan menghadapi amukan ketidakkekalan hitam dan ketidakkekalan putih. Kau pasti akan mati. Bagaimana dengan ini? Kau lepaskan aku dan aku akan bersumpah darah untuk tidak menyentuhmu. Aku akan melepaskanmu dengan selamat. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Zuo Wen mencibir sambil menatap Tuan Muda Wuchang yang tampak tenang. Dia tahu bahwa kata-kata Tuan Muda Wuchang sedikit mengancam. Apakah dia pikir Zuo Wen akan takut dengan ketidakkekalan hitam dan putih di depannya? Ketidakkekalan hitam dan putih memang Master Hunyuan, tetapi aura mereka tidak sekuat si tua putih dan si tua wu. Old White dan Old Wu keduanya berada di puncak Master Hunyuan, sedangkan Black and White Impermanence baru berada di tahap awal Master Hunyuan. Zuo Wen bahkan bisa membunuh Old White dan Old Wu, yang keduanya berada di puncak Master Hunyuan, apalagi Black and White Impermanence. Cilde Wuchang yakin bahwa pemuda berpakaian putih itu akan menyetujui lamarannya. Menurutnya, pemuda berpakaian putih itu memang kuat, tetapi bagaimana mungkin dia lebih kuat dari Tuan Hunyuan? Membiarkanmu pergi, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena kamu telah mengarahkan perhatianmu pada istriku, masalah ini tentu saja tidak sesederhana itu. Zuo Wen berkata dengan santai. Tuan Muda Wuchang tercengang dan berkata dengan tak percaya, apakah kamu tidak takut pada Tuan Hunyuan? Kamu pasti gila. Sayangnya, begitu Cilde Wuchang selesai berbicara, Zuo Wen dengan kasar melemparkannya, menghantamnya tepat di kaki Muceng Sui di deroulet ruang waktu. Anggota tubuh Pangeran Wuchang yang malang telah dilumpuhkan oleh Zuo Wen, dan energinya telah disegel. Dia sekarang seperti manusia biasa, tidak mampu melawan sama sekali. Dia jatuh ke tanah, meringis kesakitan. Ketidakkekalan hitam dan putih, bunuh dia. Yang impermanence juga sudah menyerah, dan Zuo Wen jelas tidak berniat melepaskannya. Jadi, saat yang impermanence terlempar keluar, dia langsung berteriak pada Black and White Impermanence. Mata Black and White Impermanence dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Jelas bahwa Tuan Muda Impermanence hendak menundukkan kepalanya, tetapi orang ini tetap menolak untuk menyerah. Jika mereka tidak membunuh orang ini, mereka tidak akan pernah bisa tenang. Suara mendesing. Wuss, ketidakkekalan hitam dan putih berubah menjadi dua aliran cahaya, satu hitam dan satu putih. Mereka memegang pedang hitam dan putih dan membidik titik vital Zuo Wen, ingin membunuh Zuo Wen sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa kerjasama Black and White Impermanence sangat diam-diam. Keduanya jelas telah memblokir semua rute pelarian Zuo Wen. Kemanapun Zuo Wen ingin mundur, dia harus menghadapi serangan mereka. Zuo Wen berdiri di tempat dengan seringai di sudut mulutnya. Dia sama sekali tidak berniat mundur. Dua kultifator master hunyuan tahap awal tidak memenuhi syarat untuk memaksanya mundur. Melihat Zuo Wen tidak menghindar, ketidakkekalan hitam dan putih menampakkan senyum ganas. Saat mereka mendekati Zuo Wen, mereka berdua tanpa basa-basi menebas dengan pedang suci mereka. Pedang hitam dan putih itu menembus langit berbintang dan berpotongan seperti gunting. Seluruh tubuh Zuo Wen diselimuti oleh pedang kuat seperti gunting, sepenuhnya tenggelam dalam warna hitam dan putih. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau pantas mati sekarang. Melihat sosok yang tenggelam dalam pedang hitam dan putih, ketidakkekalan hitam dan putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Pembantaian Dao Palem. Suara acuh-ta'acuh terdengar. Seketika, kedua pedang hitam dan putih itu tiba-tiba runtuh. Sebuah telapak tangan besar muncul dari udara tipis dan melesat ke arah ketidakkekalan hitam dan putih. Dua erangan teredam terdengar. Seketika, ketidakkekalan hitam dan putih terlihat mundur. Mereka menatap ngeri ke arah pemuda berpakaian putih yang tidak terluka dan telah menggunakan telapak Dao Pembantaian. Telapak Dao Pembantaian adalah jurus kedua dari seni Dao Pembantaian. Jurus ini sangat kuat hingga dapat membunuh seorang Master Daoyuan. Selain itu, Zuo Wen menggunakan telapak Dao Pembantaian dengan tubuh suci pangu bintang dua, sehingga kekuatannya bahkan lebih mengerikan dan dahsyat. Orang ini telah mempelajari seni Dao Pembantaian. Ketidakkekalan hitam dan putih yang telah ditolak, menatap Zuo Wen yang telah menggunakan telapak Dao Pembantaian dengan keheranan di mata mereka. Seni Dao Pembantaian sangat terkenal di wilayah Surgawi Suanmi. Bukan hanya karena seni Dao Pembantaian sangat kuat, tetapi juga karena seni Dao Pembantaian memiliki keterbatasan yang besar. Seni ini hanya dapat dikultifasikan hingga ke tingkat Master Daoyuan. Sebagian besar ahli pembuktian Dao di wilayah Surgawi Suanmi jarang membudidayakan seni Dao seperti seni Dao Pembantaian. Namun, ketidakkekalan hitam dan putih bingung. Zuo Wen hanya berada di dua ujung kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin telapak Dao Pembantaiannya begitu kuat? Zuo Wen menggoyangkan lengan bajunya dan melancarkan dua telapak tangan lagi. Kekuatan mengerikan dari jalan Surgawi bagaikan seekor naga yang marah. Kekuatan itu mengembun menjadi dua telapak tangan besar dan meraung ke arah ketidakkekalan hitam dan putih. Mata ketidakkekalan hitam dan putih berubah suram ketika mereka melihat kedua telapak tangan itu. Mereka menemukan bahwa kedua telapak tangan yang dilancarkan Zuo Wen sangat kuat. Bahkan lengan mereka gemetar dan sulit bagi mereka untuk melawan. Keduanya tidak dapat menahan kegembiraan karena Zuo Wen belum mempelajari jurus ketiga dari seni Dao Pembantaian. Jurus Dao Pembantaian sudah sangat mengerikan. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kuatnya jurus itu jika dia menggunakan jurus Dao Pembantaian. Tepat saat mereka berdua bersuka cita, Zuo Wen di depan mereka membentuk segel lagi. Kemudian, hukum jalan surgawi di sekitarnya mulai menjadi kacau dan berubah menjadi badai. Lalu, dua lengan besar tiba-tiba terentang dari belakang Zuo Wen. Kedua lengan itu terbentuk murni oleh kekuatan jalan surgawi. Mereka tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Uci. Ketika dua telapak Dao Pembantaian menerobos udara dan mendarat di depan ketidakkekalan hitam dan putih, jantung ketidakkekalan hitam dan putih berdebar kencang. Mereka membakar esensi darah mereka dan melaju kencang hingga ekstrim. Mereka sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Tatapan mata Zuo Wen berubah dingin. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memuntahkan sari pati darah. Ia menggunakan jurus terlarang pangu banner, Hong Meng Wu Ji. Tiba-tiba, ruang di sekitar ketidakkekalan hitam dan putih membeku sepenuhnya. Bahkan hukum jalan surgawi pun tersegel. Keduanya pun berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, jeda ini hanya sesaat, tetapi cukup untuk berakibat fatal. 2.684 Wajah Zuo Wen pucat dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia segera meminum pil penyembuh dan sosoknya tidak lagi dalam keadaan menyedihkan. Baru saja dia menggunakan makna terlarang yang mendalam untuk menghentikan ketidakkekalan hitam dan putih selama beberapa saat, tetapi itu telah menghabiskan 50 persen energinya. Harus dikatakan bahwa makna yang mendalam itu telah menyedot terlalu banyak energinya. Dia tidak dapat membayangkan apakah dia dapat menahan konsumsi makna mendalam yang mengerikan jika dia ingin menghentikan ketidakkekalan hitam dan putih untuk jangkau waktu yang lebih lama. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Wuchang menatap kosong ke arah ketidakkekalan hitam dan putih yang diubah menjadi ketiadaan oleh tangan pembantai dao, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zuo Wen perlahan mendarat di derolet ruang waktu dan menatap Tuan Muda Wuchang dengan acuh-ta'acuh. Kemudian dia berkata kepada Mu Cheng Sui, Chen Sui, bagaimana rencanamu untuk menghadapi orang ini? Tubuh Tuan Muda Wuchang bergetar hebat. Dia tidak berani menatap mata dingin Zuo Wen, sebaliknya dia menatap Mu Cheng Sui dengan penuh harap, berharap bisa mendapatkan simpati Mu Cheng Sui. Sayangnya, mata Mu Cheng Sui dipenuhi dengan dingin. Dia tahu betul bahwa Tuan Muda Wuchang dihadapannya tidak punya niat baik ketika ingin membawanya pergi. Jika Zuo Wen tidak cukup kuat, Zuo Wen tidak hanya akan terbunuh, akhir hidupnya juga tidak akan lebih baik. Terkadang, bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Mu Cheng Sui melambaikan tangannya dan api pun keluar, melingkupi Tuan Muda Wuchang. Dengan teriakan yang menyedihkan, Tuan Muda Wuchang dibakar menjadi abu. Saudara Zuo, jika kamu pergi ke Suan Mi Heavenly Domain, kamu harus berhati-hati terhadap keluarga Huang Ji dan Istana Wuchang. Kamu membunuh orang-orang dari kedua kekuatan ini, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Fire Plume berkata dengan nada khawatir. Zuo Wen menganggup dan berkata, Terima kasih banyak atas pengingat dari Nona Fire Plume. Aku tidak akan melibatkan kalian berdua dalam masalah ini. Fire Plume menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, Bukan itu maksudku. Jangan salah paham, oke. Aku tahu, tapi akulah yang menyebabkan ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia melanjutkan, Apakah kau sudah menemukan perkemahan keluarga Long? Mu Cheng Sui menjawab, Ketemu. Perjalanan dari sini kira-kira satu jam, tapi kami dihentikan di tengah jalan oleh Tuan Muda Wuchang itu. Baiklah, ayo kita pergi ke perkemahan Ryuka dulu. Oh benar, Kim Mei, dua botol pil obat ini untukmu. Selagi Zuo Wen berbicara, dia mengeluarkan botol giok yang berisi pil kelahiran kembali dan pil peremajaan dan menyerahkannya kepada Tong Kim Mei yang berdiri di samping. Kakak Zuo, apa ini? Tong Kim Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedua botol giok ini berisi pil pemulihan wajah dan pil nirvana. Pil pemulihan wajah dapat membantu Anda memulihkan penampilan, sedangkan pil nirvana dapat membantu Anda memulihkan fondasi dan kultivasi, kata Zuo Wen. Tong Kim Mei terkejut dan senang. Dia tidak pernah meragukan kata-kata Zuo Wen. Kamu memurnikan pil pemulihan wajah dan pil nirvana ini? Fire Plume bertanya dengan curiga. Jika Fire Plume tidak salah, pil pemulihan wajah dan pil nirvana keduanya adalah pil surgawi dao ilahi. Zuo Wen bukanlah seorang alkemis surgawi dao di masa lalu, jadi dia seharusnya tidak dapat memurnikan kedua pil ilahi ini. Mungkinkah orang ini telah mencapai terobosan? Saya menyempurnakannya. Aku pergi menyendiri untuk memurnikan dua pil ilahi ini, dan aku berhasil memurnikannya, jadi aku naik ke level alkemis dao surgawi. Zuo Wen melihat pikiran Fire Plume, dan dia berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Fire Plume sedikit mati rasa. Dia merasa bahwa pemuda berpakaian putih ini agak terlalu aneh. Kekuatannya sudah cukup mengerikan, tetapi dia sebenarnya telah menembus ke tingkat alkimia dao surgawi baik dalam dao formasi maupun dao pil. Zuo Wen, apakah kamu benar-benar berada di alam ekstrim kehidupan dan kematian? Fire Plume bertanya tanpa sadar. Zuo Wen tertegun sejenak, lalu tersenyum. Ya. Lalu apakah kau tahu tingkatan akar dao leluhurmu? Fire Plume tidak mau menyerah. Dia merasa bahwa karena tingkat kultivasi Zuo Wen sudah begitu menantang surga di alam ekstrim hidup dan mati, maka akar dao leluhur di dalam tubuhnya pasti luar biasa, dan kemungkinan besar merupakan akar dao leluhur yang bermutu tinggi. Aku belum menguji akar dao leluhurku. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Mari kita bicarakan tentang akar dao leluhur di masa depan. Adapun adik perempuan Kimei, aku bermaksud untuk menyerahkannya kepadamu. Dia memiliki akar dao leluhur tingkat bumi, dan aku berasumsi rumah merah ungu milikmu akan sangat senang memiliki seorang jenius seperti itu, bukan? Zuo Wen melanjutkan. Setelah mengalami serangkaian kejadian ini, Zuo Wen tidak bermaksud membiarkan orang di sisinya terus tinggal di wilayah Suanmi. Meskipun akar dao leluhur Tong Kimei sudah cukup baginya untuk memasuki kekuatan tingkat istana dao, dia mungkin tidak dihargai tinggi, dan bahkan sampai didiskriminasi dalam kekuatan itu karena latar belakangnya. Di sisi lain, Zuo Wen telah berinteraksi dengan Fire Plume dan Steel Plume selama beberapa waktu, dan dia tahu bahwa mereka tidak memiliki sifat buruk. Jika Tong Kimei bergabung dengan Valet Red House, maka dia akan dapat menerima perawatan mereka, dan dia pasti akan dapat berkembang lebih baik. Fire Plume menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia telah lama menginginkan akar dao leluhur Tong Kimei, dan mampu merekrut seorang jenius dengan akar dao leluhur kelas bumi benar-benar merupakan hal yang sangat baik bagi Valet Red House. Adik perempuan Kimei, apakah kamu bersedia bergabung dengan rumah merah ungu kami? Jangan khawatir, aku jamin Valet Red House kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membesarkanmu. Fire Plume buru-buru menatap Tong Kimei dan bertanya. Tong Kimei melirik Zuo Wen, dan saat melihatnya mengangguk padanya, dia pun mengangguk setuju. Fire Plume terkejut dan segera memegang tangan Tong Kimei. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi mereka berdua dengan cepat menjadi sangat akrab. Kota Naga merupakan inti dari Domain Naga. Penguasa Domain Naga, Ryuka, tinggal di Kota Naga. Sebuah patung batu besar berdiri di pintu masuk Kota Naga. Patung itu menggambarkan seorang pemuda berjubah putih. Meskipun pemuda itu tidak terlalu tampan, dia sangat enak dipandang. Semua pembudidaya yang memasuki Kota Naga tahu bahwa pemilik patung itu bernama Long Wen, dan dikatakan bahwa dia adalah pemimpin sejati Ryuka. Alasan Ryuka mampu berkembang hingga skala saat ini pada dasarnya karena Long Wen. Tentu saja, para kultifator yang mengetahui cerita di baliknya juga tahu bahwa Long Wen memiliki nama lain, Zua Wen. Ketika Zua Wen tiba di Kota Naga dan melihat keramaian kota, dia tidak bisa menahan anggukan dalam hati. Selama ketidakhadirannya, orang tuanya, kakeknya, dan kakak laki-lakinya Luhantian telah mengembangkan Ryuka dengan cukup baik. Selain itu, indera ketuhanan Zua Wen juga mendeteksi beberapa sosok yang tengah menyendiri di kedalaman Kota Naga. Di antara mereka, Luhantian paling menarik perhatian Zua Wen. Karena kultifasi Luhantian telah mencapai alam pencerahan kehidupan, dapat dikatakan bahwa ia adalah orang terkuat di Ryuka. Bahkan ayahnya, Long Xiao Tian, tidak sekuat Luhantian. Zua Wen memasuki kedalaman Kota Naga dan menyebarkan akal sehatnya, memasuki pikiran semua orang Ryuka. Zua Wen, anak itu, akhirnya kembali. Di kedalaman tebing, Luhantian tiba-tiba membuka matanya. Dengan senyum riang di wajahnya, dia menghancurkan tebing di sekitarnya dan melompat keluar. Lenar kembali. Di loteng mewah di tengah Kota Naga, Long Xiao Tian dan Long Xiang Ding sedang bermain catur, sementara Feng Xiao berdiri di samping dan menuangkan teh. Pada saat yang sama, dia menyaksikan ayah dan anak itu bermain catur sambil tersenyum. Namun tak lama kemudian, ketiga sosok itu membeku, dan Feng Xiao menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Long Xiao Tian dan Long Xiang Ding saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata masing-masing. Mereka segera bangkit dan meninggalkan ruangan. 2685 Di Dragon City Plaza, Zhuowen memimpin Mucenzue dan yang lainnya berjalan santai. Tak lama kemudian, orang-orang dari keluarga Long berbaris di depan mereka. Ketika para anggota keluarga Long tiba, banyak kultifator di sekitar alun-alun mengenali mereka. Rasa hormat tampak di wajah mereka saat mereka memberi jalan. Melihat para anggota keluarga Long yang telah tiba, mereka berdiskusi dengan bersemangat. Kemudian, para pembudidaya terkejut saat mendapati bahwa anggota Inti Ryuka, yang mendominasi seluruh Kota Naga, berlutut dengan satu kaki di tanah. Mereka berlutut ke arah pemuda yang sedang berjalan santai di alun-alun. Long Xiaotian, Luhan Tian, dan para elit Ryuka lainnya bergegas maju dan mengepung pemuda di tengah. Mereka sangat bersemangat. Beberapa kultifator bermata tajam melihat wajah pemuda itu dan merasa sangat familiar. Kemudian, mereka teringat patung batu di luar Kota Naga dan merasa bahwa pemuda itu tampak persis sama dengan patung batu itu. Ini seharusnya bukan teks naga, kan? Kekuatan yang luar biasa telah kembali. Ryuka akan naik ke level yang lebih tinggi. Saya pikir kita masih bisa melampaui Ryuka dan menggantikan mereka. Sekarang, tampaknya itu tidak mungkin. Petik 2. Petik 2. Di tengah diskusi, Zua Wen dipimpin kekediaman Ryuka oleh Long Xiaotian dan Luhan Tian. Di aula yang mewah, Zua Wen duduk di kursi utama. Luhan Tian, Long Xiaotian, dan Long Xiang Ding duduk di kedua sisinya. Zua Wen, apakah kau berencana membawa Ryuka ke alam surgawi Suan Mi? Tanya Luhan Tian tiba-tiba. Iya, delapan surga sudah menjadi tempat yang penuh masalah. Jika kita terus tinggal di sana, kita akan terlibat. Tidak seorang pun bisa menghindarinya, kata Zua Wen. Apakah karena domain surgawi prasejarah? Tanya Long Xiaotian. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua bukan karena alam surga yang sunyi dan besar. Aku khawatir delapan surga besar akan segera berubah menjadi alam iblis. Zua Wen menjelaskan secara rincin tentang tanah asal di bumi. Meskipun ada banyak sumber daya di tanah asal, Zua Wen juga tahu bahwa sekarang berada di bawah kendali Dong Huang Tai. Memasuki tanah asal berarti mencari kematian. Dong Huang Tai telah mengubah wilayah surga Huaxia menjadi wilayah iblis. Langkah selanjutnya adalah mengubah tujuh wilayah surga lainnya menjadi wilayah iblis, menjadikan delapan wilayah surga lainnya sebagai wilayah kekuasaannya. Setelah mendengar penjelasan Zua Wen, wajah Ryuka berubah. Zua Wen, apakah kau berencana membawa seluruh kota naga bersamamu? Tanya Long Siang Ding. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kota naga terlalu besar, dan ada penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur. Aku hanya akan mengambil Ryuka yang asli, sisanya tidak akan diambil. Setelah pengkhianatan Ryuka, Zua Wen sedikit muat dengan orang luar yang bergabung dengan Ryuka. Jika mereka bukan orang yang dapat diandalkan, Zua Wen tidak akan berusaha keras untuk membawa mereka pergi. Saudara Hantian, ayah, ibu, dan kakek, berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk mengatur semuanya? Tanya Zua Wen. Long Xiao Tian merenung sejenak dan berkata, ini akan sangat cepat, hanya sehari. Namun, ada banyak sumber daya di Ryuka yang perlu diangkut. Saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Butuh waktu sekitar lima hari untuk mengatur semuanya. Baiklah, dalam lima hari ini, kalian semua pergi dan buatlah pengaturan. Aku berencana untuk mengasingkan diri lagi. Jika aku tidak keluar saat itu, sebaiknya gunakan jimat komunikasi untuk memberitahuku. Setelah membuat pengaturan, Zua Wen memilih rumah besar yang sangat luas, menetapkan berbagai lapisan pembatasan, dan mengasingkan diri lagi. Mu Cheng Suedan yang lainnya tidak mengganggu Zua Wen. Mereka dapat melihat bahwa Zua Wen sangat mementingkan pengasingan ini. Mu Cheng Suedan yang lainnya menebak dengan benar. Zua Wen memang sangat mementingkan pengasingan ini, karena dia berencana untuk memanfaatkan lima hari ini untuk menyerap energi aturan jalan surgawi di dalam nadi kristal jalan surgawi dengan gila-gilaan agar dapat menerobos ketubuh suci pangu bintang tiga. Zua Wen langsung memasuki dunia kecil dan duduk bersila di tengah-tengah vena kristal jalan surgawi. Seperti seekor paus yang menghisap air, ia mulai menyerap energi jalan surgawi di dalam vena tersebut. Jika Zua Wen tidak berada di dunia kecil, keributan yang disebabkan olehnya karena menyerap kristal asal dao surgawi pasti akan membuat seluruh kota naga khawatir. Itu terlalu mengerikan. Itu seperti gelombang besar yang naik ke permukaan laut. Lima hari kemudian, jimat komunikasi Zua Wen berdering, dan Zua Wen perlahan membuka matanya. Pada saat ini, bintang redup ketiga muncul di bintang api di antara kedua alis Zua Wen, yang berarti bahwa tubuh suci pangu milik Zua Wen telah memasuki alam bintang tiga. Tentu saja, itu hanya pada tahap awal alam bintang tiga. Zua Wen melihat ke arah vena kristal asal jalan surgawi, setelah kehilangan hampir 10% dari nilai aslinya. Dia tahu bahwa setelah menyerap begitu banyak energi dari vena kristal asal jalan surgawi, dia hanya bisa maju ke tubuh suci pangu bintang tiga. Sekarang, dia akhirnya tahu betapa sulitnya mengolah tubuh suci pangu. Selain itu, Zua Wen juga tahu bahwa tubuh suci pangu adalah satu langkah setiap tiga bintang, seperti tiga langkah dalam taoisme. Setiap langkah memiliki tiga alam. Ketika tubuh suci pangu mencapai alam bintang tiga, akan sangat sulit untuk maju ke alam bintang empat. Sumber daya yang dibutuhkan tidak akan terbayangkan. Zua Wen tahu bahwa bahkan jika dia menyerap semua energi dari Heavenly Way Origin Crystal Vane, dia paling-paling hanya akan maju ke puncak alam tiga bintang. Pada dasarnya, itu adalah angan-angan untuk menerobos alam tiga bintang dan maju ke alam empat bintang. Karena tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke alam bintang empat, Zua Wen tentu saja tidak berencana untuk menggunakan semua urat kristal asal jalan surgawi. Ia berencana untuk menggunakan urat kristal asal jalan surgawi yang tersisa untuk menembakkan panah ilahi Hou Yi. Sisa 60% dari vena kristal asal jalan surgawi cukup bagi Zua Wen untuk menembakkan panah ilahi Hou Yi dua kali lagi. Zua Wen mengepalkan tinjunya. Setelah maju ke tubuh suci pangu bintang tiga, Zua Wen merasa kekuatannya telah berlipat ganda berkali-kali. Sekarang, dia bisa membunuh Master Hunyuan bahkan tanpa menggunakan keterampilan Tao. Bahkan Master Kehendak Surga akan kesulitan membunuh Zua Wen sekarang. Tentu saja, jika Zua Wen mencapai puncak alam tiga bintang, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dia akan mampu membunuh penguasa takdir dengan tangan kosong. Itu akan benar-benar menantang surga. Pada saat yang sama, Zua Wen juga menyadari bahwa ruang di dalam tubuh Devorer King telah mulai berevolusi menjadi dunia nyata setelah kekuatan doppelganger-nya meningkat. Ada juga berbagai macam aturan yang muncul di dalamnya. Tidak akan lama sebelum ruang di dalam tubuh Raja Pemakan menjadi dunia nyata. Setelah meninggalkan dunia kecil, Zua Wen membuka pintu dan menemukan Long Xiaotian, Luhantian, Muceng Shui, dan yang lainnya di sana. Ayah, apakah semuanya sudah siap? Tanya Zua Wen. Semuanya sudah siap. Kali ini, kami telah memilih orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Jumlah mereka lebih dari seribu orang, dan mereka adalah tulang punggung Ryuka kami, kata Long Xiaotian. Bagus. Bawa mereka ke dalam Space Time Rowlet. Ada banyak sekali ruang di Space Time Rowlet. Ruang itu lebih dari cukup untuk menampung lebih dari seribu orang. 2686 Di langit berbintang yang dingin dan gelap, sebuah meteorit yang pecah meledak, dan mayat berambut hijau terbang keluar dari meteorit itu, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Mayat berambut hijau itu melihat ke arah wilayah surga Wihuasia dan bergumam pada dirinya sendiri, Dong Huang Taiyi benar-benar cepat. Dia sudah mulai memperluas wilayahnya. Tapi ini juga bagus. Dengan Dong Huang Taiyi yang menyebabkan keributan besar di sini, saya pikir dia akan menarik perhatian suku penyihir. Pada saat itu, dia tidak akan memperhatikan saya. Mayat berambut hijau itu tertawa dan mendatangi anjing laut itu. Kemudian, ia meninju anjing laut itu, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu membentuk pusaran spiral yang mengerikan. Retak-retak-retak. Suara tumpul terdengar dari segel, lalu retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan segel. Pada akhirnya, segel itu runtuh menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Hancur lagi. Mayat berambut hijau itu meninju lagi, dan celah di segel itu melebar beberapa kali. Itu tampak seperti lubang hitam tak berujung, dan itu mengerikan. Saat segel itu rusak, mayat berambut hijau itu berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang dari lubang. Tidak lama setelah mayat berambut hijau itu menghilang, lubang hitam itu dipenuhi dengan ratapan dan lolongan hantu. Kemudian, bayangan hitam keluar dari kedalaman lubang hitam seperti hantu. Suara mereka tajam dan menusuk telinga. Segelnya sudah rusak. Meskipun aku tidak tahu siapa yang melakukannya, itu hal yang baik bagi kita. Hehehe, ku dengar ada banyak manusia di delapan surga. Selain bertarung di langit berbintang, aku sudah lama tidak melihat manusia, apalagi mencicipinya. Aku sangat merindukannya. Karena kita sudah keluar, mari kita bunuh sepuasnya. Haha. Percakapan jahat, disertai bayangan hitam, terus terngiang. Gemuruh. Tiba-tiba, api yang mengerikan menyembur keluar dari kedalaman lubang hitam. Bayangan hitam yang masih bertahan di pintu masuk lubang menjerit saat bersentuhan dengan api, lalu musnah menjadi abu. Cepat pergi, itu yang maha kuasa dari rakyat Phoenix. Apa yang sedang terjadi? Bangsa Phoenix adalah salah satu dari empat sengzon, dan salah satu dari sepuluh rastra atas. Mengapa yang maha kuasa seperti itu tertarik pada delapan surga? Siapa tahu, jika kita bertemu dengan yang maha kuasa seperti itu, kita harus berusaha menghindarinya. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Bayangan hitam itu ketakutan dan mereka semua lari terbirit-birit, tidak berani mendekati lubang hitam itu. Api masih berkobar di pintu masuk lubang hitam, dan semakin membesar. Api itu sangat mengerikan. Saat terbakar, bintang-bintang di sekitarnya terdistorsi seolah-olah menghilang. Ketika api mencapai tingkat yang paling mengerikan, sebuah sosok perlahan keluar. Sosok itu adalah seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi menyala, seperti dewa perang yang menyala-nyala. Kulit pria ini berwarna gandum yang sehat. Wajahnya tegas, seolah-olah telah dipahat oleh pisau. Tepi dan sudut wajahnya jelas, dan ada tanda api di antara kedua alisnya. Tanda api orang ini benar-benar berbeda dari bintang api di Dahi Zuowen. Bintang api di Dahi Zuowen lebih menyerupai sebuah titik, tetapi jejak api orang ini seperti nyala api yang terang. Ada seorang anggota ras kita di delapan surga tandus, dan dia telah membangkitkan garis keturunan Phoenix, yang beresonansi dengan tanah leluhur kita. Dia pasti pewaris garis keturunan yang luar biasa. Kita harus membawa kembali kejeniusan seperti itu kepada orang-orang Phoenix. Jika dia ditemukan oleh ras manusia atau ras lain, ras kita akan hancur. Tanda api di antara kedua alis pria itu terus menyala. Dia menatap ke depan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tahu betul bahwa siapapun yang dapat beresonansi dengan tanah leluhur adalah sosok maha kuasa yang mengguncang bumi di klan Phoenix. Kini, seorang jenius lain telah muncul di antara orang-orang Phoenix. Itu adalah keberuntungan besar bagi orang-orang Phoenix. Namun, seorang jenius seperti itu masih berkeliaran di luar. Itu sangat berbahaya. Jika seseorang mengetahui bahwa ia memiliki garis keturunan Phoenix yang kuat, ia akan berada dalam bahaya besar. Kita harus menemukan orang ini sesegera mungkin. Untungnya, aku sudah memberi tahu para tetua ras kita. Mereka akan segera datang. Kuharap aku tidak terlambat. Pria itu bergumam dengan cemas. Kemudian, dia menginjak langit berbintang dengan kaki kanannya dan melesat maju seperti sambaran petir. Dia juga seorang Phoenix. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan garis keturunan rasnya sendiri. Oleh karena itu, saat dia memasuki langit berbintang, dia merasakan orang yang telah membangkitkan garis keturunan Phoenix. Sekarang, dia akan pergi ke tempat di mana orang itu berada. Zuawan menyaksikan orang-orang Ryuka memasuki roda ruang waktu. Ketika semua orang Ryuka telah masuk, Zuawan menoleh ke arah bulu api dan bulu baja dan berkata, ketika kita meninggalkan domain surga Brahma Agung dan memasuki langit berbintang, kita harus berpisah. Saya harap Anda dapat membawa mereka ke domain surga Suanmi terlebih dahulu. Saudara Zuo, apa maksudmu? Fire Plume dan Steel Plume bertanya dengan heran. Muceng Sui juga berseru, Suamiku, apakah kamu tidak ikut dengan kami? Saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Saya mungkin akan sedikit terlambat. Zuawan tersenyum tak berdaya. Dia telah mengumpulkan tiga kunci ruang waktu untuk beberapa waktu, tetapi dia belum punya waktu untuk memasuki kuil ruang waktu. Sekarang dia akan meninggalkan domain surga Suanmi, dia tentu harus pergi ke kuil ruang waktu untuk melihatnya. Mungkin dia akan mendapatkan sesuatu. Muceng Sui tampaknya telah menebak sesuatu. Dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Suamiku, berhati-hatilah. Zuawan terkekeh. Dia memeluk Muceng Sui dan berkata, Chen Sui, jangan khawatir. Hidup suamimu sangat sulit. Muceng Sui tertawa kecil dan menggoda Zuawan. Kemudian, Zuawan mengatur agar semua orang memasuki roda ruang waktu dan meninggalkan kota naga. Setengah hari kemudian, roda ruang waktu telah meninggalkan domain surga Brahma Agung dan memasuki langit berbintang. Langit berbintang dipenuhi dengan bintang-bintang mati dan bintang-bintang sampah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh langit berbintang itu gelap gulita dan tak bernyawa. Setelah Zuawan memasuki langit berbintang, dia segera terbang menuju parit surgawi. Namun, setelah terbang selama dua jam, pupil mata Zuawan mengecil. Ia merasakan kegelisahan yang hebat di hatinya. Kegelisahan inilah yang membuat Zuawan segera menghentikan roda ruang waktu. Suamiku, ada apa? Mu Chengzui menatap Zuawan dengan heran. Bukan hanya Mu Chengzui, tetapi orang-orang lain di roda ruang waktu juga tampak bingung. Kita telah memasuki susunan perangkap yang besar. Saya tidak menyadarinya sekarang, tetapi sekarang saya merasa ada sesuatu yang salah. Suara Zuawan suram dan hatinya terasa berat. Dia baru saja menjadi master arai ilahi dao surgawi, dan pemahamannya tentang arai dao sudah sangat mendalam. Namun, dia tidak menyadari susunan perangkap di depannya. Dia baru menyadari ada sesuatu yang salah setelah dia benar-benar memasuki susunan perangkap. Dia tahu bahwa orang yang memasang susunan perangkap itu pastilah seorang master susunan dewa tingkat tinggi. Namun, Zuawan bingung. Mengapa penguasa susunan perangkap memasang susunan perangkap untuk menjebak mereka? 2687 Apa? Kita telah memasuki Entrapman Array? Fire Plume, Steel Plume, dan yang lainnya juga terkejut, dan kebingungan di mata mereka menjadi lebih intens. Pemahaman mereka mengenai formasi Array hanya dangkal, jadi hingga kini, mereka belum menyadari bahwa mereka sudah berada dalam Entrapman Array. Zuawan menyipitkan matanya sedikit, melambaikan lengan bajunya, dan memanggil 81 cakram tulang binatang. Setelah menyiapkan Array pertahanan tingkat dao surgawi di sekitar rolet ruang waktu, sebuah indra ilahi yang kuat pun lahir. Indra keilahiannya jauh lebih maju dari wilayah kekuasaannya, dan setelah menyapu sekeliling, dia menemukan sosok yang bersembunyi tepat di bawahnya. Hah, sungguh indra ilahi yang kuat. Anda baru saja berada di dua ujung kehidupan dan kematian, tetapi Anda benar-benar memiliki indra ilahi yang kuat. Sungguh luar biasa. Sosok ini pun tahu kalau dirinya telah ditemukan oleh indra ketuhanan Zuawan, maka ia pun berhenti bersembunyi dan tampil terang-terangan di hadapan roulette ruang waktu. Zuawan menoleh dan mendapati sosok di depannya adalah seorang pria botak berjubah longgar. Pada saat ini, pria botak itu menatap Zuawan dengan penuh minat, memperlihatkan ketertarikan yang besar terhadap Zuawan. Tuan Yuan Hui Wajah Fire Plume dan Steel Plume berubah drastis, dan mereka berteriak ketakutan, tubuh mereka gemetar. Anda Tuan Yuan Hui Mata Zuawan berkedip, Fire Plume dan Steel Plume pernah menyebut Master Yuan Hui kepadanya sebelumnya. Dia tahu bahwa Master Yuan Hui adalah Master Arai ilahi tingkat abadi yang dikirim oleh keluarga Huang Ji untuk memperbaiki segel, dan Dao Arainya telah mencapai puncak kesempurnaan. Hanya dengan Arai Dao, Master Yuan Hui dapat dengan mudah membunuh Master Langit seperti Zoude. Bagaimanapun, keduanya tidak berada di alam yang sama. Tuan Yuan Hui tersenyum tipis, tatapannya jatuh pada bulu api dan bulu baja, lalu berkata dengan santai, apakah kalian tahu tentang kematian Putra Mahkota Huang Zhe? Wajah cantik Fire Plume memucat, dan dia memaksakan senyum, Tuan Yuan Hui pasti bercanda. Kita bahkan belum bertemu Putra Mahkota Huang Zhe, jadi bagaimana kita bisa tahu tentang ini? Grandmaster Yuan Hui menganggup dan melanjutkan, namun, ketika aku berada di tempat Putra Mahkota Huang Zhe meninggal, aku mengekstrak aura dari kalian berdua. Ketika Putra Mahkota Huang Zhe meninggal, kalian berdua seharusnya hadir, kan? Fire Plume dan Steel Plume ketakutan, dan mereka tergagap, tidak dapat berbicara. Pencegahan dari Master Yuan Hui terlalu kuat. Ini adalah Master Arai Ilahi Tingkat Abadi yang sejati. Bahkan Master Rumah Merah Ungu harus bersikap hormat di hadapan Master Yuan Hui, tidak berani menunjukkan sikap acuh-ta'acuh. Ini adalah orang yang sangat hebat. Terus terang saja, membunuh mereka berdua oleh seorang petinggi negara itu tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Begitu Grandmaster Yuan Hui punya niat membunuh mereka, mereka pasti akan mati tanpa keraguan. Penampilan Zouan sebelumnya sangat kuat, tetapi di mata Fire Plume dan Steel Plume, Zouan jauh lebih rendah daripada orang hebat seperti Master Yuan Hui. Berbicara, dengan kekuatan kalian berdua, kalian tidak bisa membunuh Huang Zhe. Selama kau mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan mempersulit kalian berdua, dan aku tidak akan kembali ke klan Huang Ji untuk menyebarkan rumor. Semuanya tidak ada hubungannya denganmu. Suara guru Yuan Hui tenang, namun dibalik ketenangannya, tersembunyi niat membunuh yang tak terbayangkan. Zouan memandang dengan dingin. Dia ingin melihat bagaimana si bulu api dan si bulu baja akan menjawab pertanyaan Tuan Yuan Hui. Benar saja, Fire Plume dan Steel Plume merasa kulit kepala mereka mati rasa, tetapi Fire Plume dengan keras kepala berkata, Tuan Yuan Hui, kami juga kebetulan lewat setelah Putra Mahkota Huang Zhe jatuh. Kami tidak tahu siapa yang membunuh Putra Mahkota Huang Zhe. Guru Yuan Hui masih tersenyum, tetapi senyuman ini mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kalian berdua telah melakukannya dengan baik, karena kalian berdua tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya, maka matilah. Begitu Master Yuan Hui selesai berbicara, pusaran besar muncul di atas Fire Plume dan Steel Plume. Seketika, energi pusaran itu mengembun menjadi tangan besar yang menutupi langit dan menghantam Fire Plume dan Steel Plume. Pada saat ini, Fire Plume dan Steel Plume masih berada di rolet ruang waktu. Serangan ini jelas tidak hanya ditujukan pada Fire Plume dan Steel Plume. Master Yuan Hui bermaksud membunuh semua orang di rolet ruang waktu. Fire Plume dan Steel Plume sangat takut sehingga wajah mereka menjadi pucat. Keduanya begitu takut sehingga mereka bahkan tidak berani melawan. Zhe Wan menatap Fire Plume dan Steel Plume dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Segera, dia melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju dengan keras. Sejak Zhe Wan mencapai tubuh suci pangu bintang tiga, kekuatannya meningkat pesat. Dia ingin menguji seberapa kuat tubuh suci pangu bintang tiga miliknya sekarang. Ledakan. Tinju itu merobek langit berbintang dan menghantam tangan pusaran itu. Zhe Wan mengerang dan mundur puluhan langkah. Tangan pusaran itu runtuh menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Master Yuan Hui yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak peduli, tiba-tiba menjerit pelan karena terkejut saat mendapati tangan pusaran itu telah hancur oleh pukulan Zhe Wan. Zhe Wan. Dia menatap pemuda berpakaian putih yang tidak jauh darinya dengan heran. Dalam persepsinya, pemuda berpakaian putih itu tidak memiliki aura yang kuat. Dia hanya berada di dua ujung kehidupan dan kematian. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apakah kau membunuh putra mahkota Huang Zhe? Tuan Yuan Hui tiba-tiba bertanya. Harus dikatakan bahwa reaksi Master Yuan Hui sangat cepat. Setelah Zhe Wan menunjukkan kekuatannya yang dahsyat, dia punya beberapa tebakan. Zhe Wan menatap guru Yuan Hui dengan ekspresi serius. Hatinya muram. Pukulan tadi jelas merupakan pukulan biasa dari Master Yuan Hui, tetapi itu membuatnya sangat malu. Dia tahu bahwa sekarang setelah dia memadatkan tubuh suci pangu bintang tiga, ada celah besar antara dia dan Master Yuan Hui. Jika mereka benar-benar bertarung, Zhe Wan sama sekali tidak sebanding dengan Master Yuan Hui jika dia tidak menggunakan makna mendalam. Memikirkan makna yang mendalam, Zhe Wan merasa getir. Meskipun ia telah mencapai tubuh suci pangu bintang tiga, penggunaan makna mendalamnya masih pada tingkat paling dasar. Meskipun ia dapat menggunakan makna mendalam untuk waktu yang lebih lama, ia tetap tidak dapat menggunakannya terlalu lama. Selain itu, Zhe Wan juga menemukan bahwa kekuatan makna mendalam meningkat seiring kemajuan tubuh suci pangunya. Saat ia maju ke tubuh suci pangu bintang tiga, ia menggunakan makna mendalam lagi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat ia masih berada di tubuh suci pangu bintang dua. Guru Yuan Hui melihat Zhe Wan terdiam dan tidak menjawab pertanyaannya. Dia mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Sebenarnya, dia menanyakan pertanyaan itu meskipun dia sudah tahu jawabannya. Pemuda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan dia bersama Fire Plume dan Steel Plume. Dia tidak diragukan lagi adalah orang paling mencurigakan yang membunuh Huang Zhe. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Zhe Wan bertanggung jawab atas kematian Zhe Wan. Bagaimanapun, Zhe Wan adalah seorang penguasa takdir. Meskipun pemuda berpakaian putih di depannya agak luar biasa, dia masih jauh dari mampu membunuh seorang penguasa takdir. 2688 Bocah, siapa yang membunuh Zhe Wan? Tanya Master Yuan Hui lagi. Jika kau membiarkan mereka pergi, aku akan memberitahumu siapa yang membunuh Huang Zhe dan Zhe Wan. Zhe Wan menunjuk ke arah Space Time Roulette di belakangnya dan berkata dengan tenang. Guru Yuan Hui terkekeh dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku bodoh? Sekarang setelah kau terperangkap dalam perangkapku, hidup dan matimu ada di tanganku. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Mengapa aku harus membiarkan mereka pergi? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghancurkan susunan jebakanmu? Zhe Wan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Guru Yuan Hui tertegun dan langsung tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bahkan seorang Master Array Dewa dengan level yang sama akan membutuhkan waktu tertentu untuk menghancurkan susunan perangkap yang dibuatnya, seorang Master Array kelas abadi. Namun, pemuda berjubah putih di depannya ini berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan susunan jebakannya. Dia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Guru Yuan Hui dapat mengetahui sekilas bahwa pemuda berjubah putih ini berasal dari delapan wilayah surga. Seorang pria yang datang dari Tanah Tandus tanpa sumber daya ini mungkin bahkan bukan seorang Master Array tingkat surgawi, namun dia berani mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan susunan perangkapnya. Zhe Wan mengabaikan ejekan Master Yuan Hui dan diam-diam mengalirkan energi di tubuhnya. Seketika, dia langsung menggunakan kedalaman pembatasan yang diperolehnya dari pangu banner, primordial Chaos Infinity. Kekacauan primordial tak terbatas, seperti namanya, dapat memenjarakan apapun. Kedalaman ini mirip dengan pembatasan Dao Array milik para kultifator, tetapi lebih unggul daripada pembatasan Dao Array. Selain itu, Zhe Wan juga menemukan bahwa primordial Chaos Infinity tidak hanya memiliki kemampuan memenjarakan, tetapi juga memiliki kemampuan mendobrak batasan. Selama hal itu berhubungan dengan batasan, primordial Chaos Infinity dapat melanggarnya. Susunan perangkap Master Yuan Hui memang kuat, tetapi Zhe Wan lebih percaya diri pada primordial Chaos Infinity. Kekacauan primordial Infinity adalah kedalaman pangu banner. Meskipun kekacauan primordial Infinity mungkin tidak dapat sepenuhnya menghancurkan batasan Array, Zhe Wan percaya bahwa tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan celah kecil dan membiarkan space-time roulette lolos. Memikirkan hal ini, Zhe Wan melambaikan tangan kanannya dan kekuatan primordial Chaos Infinity menyapu keluar. Itu berubah menjadi cahaya ungu dan mendarat di tepi susunan perangkap di sebelah kiri. Master Yuan Hui melihat kejadian ini dan tidak menghentikannya. Akan tetapi, senyum mengejek di wajahnya menjadi semakin intens. Menurutnya, Zhe Wan hanyalah sebuah lelucon. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada orang ini yang terluka para akibat serangan balik dari pembatasan susunan perangkap. Trap Array miliknya bukanlah Trap Array biasa. Trap Array tersebut juga mengandung niat membunuh yang kuat. Begitu seorang kultifator terperangkap di dalamnya dan mencoba melarikan diri dari Trap Array, mereka akan menerima serangan balik dari Trap Array. Namun, apa yang terjadi selanjutnya yang membuat mata Hui terbelalak adalah Yuan Hui yang tercengang dengan Chaos Infinity. Dia menyadari bahwa saat serangan Zhe Wan mendarat di tepi susunan perangkap, perisai energi di tepi susunan perangkap bergetar hebat. Kemudian, celah besar terbuka. Kemudian, Zhe Wan segera mengendalikan Roulette ruang waktu dan melarikan diri dari celah tersebut sebelum Master Yuan Hui sempat bereaksi. Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Guru Yuan Hui bergumam pada dirinya sendiri setelah ia tersadar. Ia sangat marah. Keberadaan yang ia anggap sebagai seekor semut telah lolos dari perangkap yang telah ia buat. Ini adalah tamparan di wajahnya. Aku harus membunuhmu. Niat membunuh Master Yuan Hui sangat mengerikan. Dia segera melangkah maju dan mengejar Space Time Roulette dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam permainan Roulette Ruang Waktu, mata Zhe Wan tampak suram. Ia menyadari bahwa Master Yuan Hui terus mendekat dari jarak 100 ribu mil di belakangnya. Dia telah memacu kecepatan Space Time Roulette hingga batas maksimal, tetapi dia masih belum bisa melepaskan diri dari Master Yuan Hui. Sebaliknya, jarak di antara mereka terus-menerus ditarik lebih dekat. Zhe Wan tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, Tuan Yuan Hui akhirnya akan menyusulnya. Kalian pergi duluan. Aku akan menahan Tuan Yuan Hui. Zhe Wan memanggil Xiao Hei dan membiarkan Xiao Hei mengendalikan Space Time Roulette. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah bergegas keluar dari Space Time Roulette dan menghadapi Master Yuan Hui. Ketika semua orang akhirnya bereaksi, mereka hanya bisa samar-samar melihat punggung Zhe Wan berdiri di langit berbintang yang jauh. Apakah saudara Zhe Wan akan menghadapi Tuan Yuan Hui sendirian? Tanya Fire Plume dengan cemas. Sebagai seorang kultifator Suan Mi Heavenly Domain, Fire Plume tahu betul betapa mengerikannya Master Yuan Hui. Bahkan seorang kultifator Dao Validation tingkat kedua akan sangat berhati-hati di depan Master Yuan Hui, apalagi Zhe Wan. Mu Cheng Sui sedikit mengernyit dan tetap diam. Lihat, ada sesuatu yang sedang bergegas ke arah kita. Tiba-tiba, Tong Kim Mei menunjuk ke langit berbintang yang jauh di depan Space Time Roulette. Di sana, sebuah titik cahaya melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatannya begitu cepat hingga menggemparkan dunia. Apa itu? Cepat sekali. Seru Fire Plume dengan terkejut. Mu Cheng Sui juga mendonga untuk melihat titik cahaya itu. Matanya yang indah memperlihatkan ekspresi bingung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi aura yang dipancarkan oleh titik cahaya itu memberinya rasa kakraban. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Itu bola api. Sepertinya ada sosok di dalam api itu. Tong Kim Mei berteriak kaget saat setitik cahaya itu semakin dekat. Mu Cheng Sui, Fire Plume, dan yang lainnya akhirnya melihat sosok di dalam api dengan jelas. Terlebih lagi, sosok itu sedang berlari ke arah mereka, yang membuat mereka sangat bingung. Suara mendesing. Nyala api itu mendarat di depan Space Time Roulette. Seketika, lelaki kekar yang dikelilingi oleh api itu berlutut dengan satu kaki dan menghadap ke arah Mu Cheng Sui. Yang rendah hati ini, Kong Si, dari suku Phoenix, memberi hormat kepada nyonya. Mu Cheng Sui tercengang saat mendengar ini. Fire Plume dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Kau dari suku Phoenix, tanya Fire Plume dengan tatapan aneh di matanya. Kong Si menatap dingin ke arah Fire Plume hingga akhirnya dia merasa tidak nyaman. Baru kemudian tatapan Kong Si jatuh ke arah Mu Cheng Sui. Matanya menyala-nyala dengan gairah yang kuat. Hatinya bergejolak karena kegembiraan, sebab saat ia mendekati wanita di hadapannya, Kong Si dapat dengan jelas merasakan garis keturunannya mendidih, gemetar, dan ketakutan. Hanya para ahli yang benar-benar mulia di antara orang-orang Phoenix yang dapat menyebabkan reaksi abnormal seperti itu dalam garis keturunannya. Mereka juga merupakan penguasa sejati orang-orang Phoenix. Tidak diragukan lagi bahwa wanita cantik di depannya bukan hanya salah satu anggota klannya, tetapi juga memiliki garis keturunan Phoenix yang sangat kaya. Dia sangat luar biasa. Tidak heran dia bisa beresonansi dengan tanah leluhur. Orang klan di depanku ini benar-benar jenius. Jika dia bisa memasuki kelahiran kembali nirvana milik orang Phoenix, dia akan lebih menantang surga. Orang Phoenix kita akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Memikirkan hal ini, rasa hormat Kong Si terhadap Muceng Sui pun bertambah. Di Eldritch Heaven Domain, semua ras menghargai garis keturunan. Kemuliaan garis keturunan seseorang juga menentukan pencapaian masa depan seseorang dan secara langsung memengaruhi jalan hidupnya di masa depan. 2689 Meskipun Muceng Sui tidak mengetahui asal usul orang-orang Phoenix, dia dapat menebak bahwa orang-orang Phoenix ada hubungannya dengan garis keturunan Phoenix di tubuhnya. Selain itu, dari sikap Kong Si, Muceng Sui juga bisa menebak bahwa garis keturunan Phoenix yang telah dibangkitkannya sangat luar biasa. Kalau tidak, Kong Si tidak akan begitu hormat. Meskipun Muceng Sui tidak dapat melihat kultifasi spesifik Kong Si, dari aura kuat yang sama-sama terpancar dari Kong Si, Muceng Sui mengetahui bahwa Kong Si di depannya ini pastilah seorang ahli konfirmasi daol langkah kedua. Mata Muceng Sui berbinar ketika dia memikirkan bagaimana suaminya menghadapi guru Yuan Hui sendirian. Tuanku, Anda memiliki garis keturunan Phoenix yang sangat kuat di tubuh Anda. Terlalu berbahaya bagi Anda untuk berada di luar. Bukan hanya ras manusia di wilayah surgawi Suan Mi yang akan mengingini Anda, tetapi jika ras lain di wilayah surgawi primitif mendeteksi garis keturunan Anda, mereka juga tidak akan membiarkan Anda pergi, kata Kong Si dengan hormat. Apa maksudmu? Muceng Sui bertanya dengan tenang. Ikuti saya untuk bertemu orang-orang Phoenix. Garis keturunanmu sangat kuat. Jika kau bisa memperoleh kekuatan nirwana, kau akan menjadi orang suci baru dari orang-orang Phoenix. Kau akan menikmati kemuliaan tanpa akhir dan menjadi sangat kuat, kata Kong Si. Muceng Sui tidak menjawab Kong Si secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, baru saja, seorang Master Array Ilahi dari ras manusia mengejarku. Untuk menyelamatkanku, suamiku menghalangi Master Array Ilahi itu sendirian. Sekarang, kamu harus membantu suamiku. Kong Si tertegun dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak menyangka Muceng Sui memiliki seorang Dao Kompanion. Selain itu, dari cara dia menyapanya, terlihat bahwa Muceng Sui sangat menghargai Dao Kompanionnya. Hal ini membuat Kong Si sangat tidak senang. Di mata Kong Si, Muceng Sui pasti akan menjadi orang suci bangsa Phoenix. Karena dia adalah seorang saintes, dia haruslah orang yang suci. Bagaimana mungkin dia memiliki Dao Kompanion? Jika masalah ini sampai menyebar ke telinga klan lain, itu akan menjadi aib bagi klan Phoenix. Namun, Kong Si tentu saja tidak akan mengatakan hal ini di depan Muceng Sui. Lagi pula, begitu Muceng Sui bergabung dengan orang-orang Phoenix, statusnya akan langsung melampauinya. Dia tidak berani menyinggung calon bosnya. Namun, Kong Si sudah tidak senang dengan Dao Kompanion yang disebutkan oleh Muceng Sui. Jika ada kesempatan, dia tidak keberatan membuat orang itu sedikit menderita. Apa, Anda tidak bersedia? Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu, tetapi aku juga tidak akan pergi ke orang-orang Phoenix. Ketika Muceng Sui melihat ekspresi malu Kong Si, matanya yang indah langsung berubah dingin, tetapi hatinya sedikit cemas. Saat ini, dia tidak dapat menemukan penolong yang kuat. Kong Si, yang telah mengantarkan dirinya ke rumahnya, jelas tidak lemah. Jika dia mendapat bantuan Kong Si, dia mungkin dapat melawan Master Yuan Hui. Kong Si tersenyum pahit dan buru-buru berkata, Nona, Anda pasti bercanda. Selama itu perintah Anda, Kong Si tentu saja tidak akan menolak. Sekarang, silakan pimpin jalan. Kong Si akan pergi dan melihatnya. Ikut denganku. Muceng Sui menganggup dan dengan tenang memerintahkan Xiao Hei untuk kembali melalui jalan yang mereka lalui saat datang. Fire Plume, Steel Plume, dan yang lainnya berdiri di Dae dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menyelah. Mereka bisa merasakan aura Kong Si sangat kuat. Mungkin tidak lebih lemah dari Master Yuan Hui. Mereka sama sekali tidak berani mengganggu orang sebesar itu. Lagi pula, Kong Si bersikap sopan kepada Muceng Sui karena Muceng Sui memiliki garis keturunan Phoenix yang kuat. Kalau tidak, dengan kekuatan Kong Si, bagaimana dia bisa begitu sopan kepada Muceng Sui, yang hanya seorang Master Dao Surgawi. Terlebih lagi, mereka bukan Muceng Sui. Jika mereka dengan santai menyela, Kong Si mungkin akan langsung memberi mereka pelajaran. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengah kirinya. Kemudian, dia tiba-tiba mengaitkannya dan mengedarkan makna mendalam dari larangan, kekacauan primordial tak terbatas, dan meledakkannya di belakangnya. Seketika, cakram formasi yang dilempar Master Yuan Hui hancur berkeping-keping oleh kait Zua Wen. Formasi pembunuh yang ada di dalamnya juga lenyap seperti asap. Mata Grandmaster Yuan Hui dipenuhi dengan niat membunuh. Formasi yang telah dilepaskannya berkali-kali ternyata tidak efektif melawan Zua Wen. Semuanya dihancurkan olehnya. Hal ini membuat Grandmaster Yuan Hui merasa terkejut sekaligus marah terhadap Zua Wen. Dia tidak menginginkan apapun selain segera membunuh Zua Wen. Tentu saja, Master Yuan Hui juga sangat bingung. Levelnya dalam Dao Formasi sudah dianggap tinggi. Di Suan Mi Heavenly Domain, tidak banyak orang yang bisa melampauinya dalam Dao Formasi. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menembus formasinya, apalagi orang seperti Zua Wen, yang mampu menghancurkan formasinya dalam sekejap. Ini sungguh aneh. Guru Yuan Hui menduga bahwa Zua Wen pasti memiliki semacam harta karun yang khusus digunakan untuk menahan formasi. Jika dia bisa mendapatkan harta karun ini di tangan Zua Wen, hati Master Yuan Hui tak kuasa menahan rasa panas. Ketika saatnya tiba, dia akan lebih berani menghadapi formasi-formasi sulit itu. Ini akan sangat berguna baginya ketika dia memasuki alam rahasia di masa depan dan menerobos formasi-formasi besar. Aku harus membunuh anak ini. Bukan hanya kekuatannya yang mengerikan, dia juga punya cara untuk menghancurkan formasi. Dia pasti punya rahasia besar. Begitu aku membunuhnya, semua rahasianya akan menjadi milikku. Grandmaster Yuan Hui berpikir dalam hati. Metodenya memang menjadi lebih ganas. Master Yuan Hui melambaikan lengan bajunya dan benar-benar mengeluarkan papan catur yang seluruhnya terbuat dari kristal dari dunianya yang kecil. Master Yuan Hui membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu menepukkan telapak tangannya di papan catur. Riak yang tak terlihat dengan cepat muncul dari papan catur. Riak itu bergerak sangat cepat. Zua Wen hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Setelah itu, ia menjadi bingung. Setelah itu, ia menemukan bahwa ada dua garis yang berpotongan di bawah kakinya. Dia familiar dengan persimpangan ini. Itu adalah persimpangan garis-garis pada papan catur. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa langit berbintang telah membentuk papan catur yang besar. Zua Wen, di sisi lain, tampaknya telah menjadi bidak catur yang tidak berarti di papan catur besar ini. Ini adalah artefak dewa yang dapat mengikat kehidupan yang telah saya sempurnakan setelah mempelajarinya dalam waktu yang sangat lama. Namanya adalah dunia catur. Di dunia catur, hidup dan mati Anda tidak lagi bergantung pada Anda. Master Yuan Hui berdiri di tengah papan catur. Ia menatap Zua Wen dengan acu-ta'acu, seolah-olah ia sedang memandang rendah semua kehidupan. Hati Zua Wen mencelos. Meskipun gerakannya tidak banyak dibatasi saat dia berdiri di papan catur, lapisan kabut muncul di hatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seperti yang diduga, sebuah bidak catur putih tiba-tiba melesat keluar dari papan catur di dekatnya. Alih-alih menyebutnya bidak catur, Zua Wen merasa bidak itu lebih mirip batu putih besar. Bidak itu tampak seperti bidak catur. Gemuruh. Bidak catur itu bergerak sangat cepat. Bidak itu melesat di udara dan mendarat di atas persimpangan tempat Zua Wen berdiri. Setelah itu, bidak itu jatuh lurus ke bawah seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegang bidak catur itu dan ingin mendaratkannya di persimpangan tempat Zua Wen berdiri. Zua Wen ingin menghindar, tetapi ia menemukan bahwa garis-garis pada papan catur mulai menyala saat ia mengangkat kakinya. Setelah itu, ia menemukan bahwa garis-garis itu tidak dapat dihancurkan, berputar di sekitar Zua Wen. 2690 Zua Wen juga merasakan kekuatan dan bahaya dari garis-garis ini. Pada akhirnya, dia tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia menghadapi bidak catur besar yang terbang ke arahnya. Zua Wen tidak ragu untuk melepaskan kekuatan tubuh suci Pangu Bintang 3. Dia meninju keluar, dan serangkaian ledakan datang dari langit berbintang. Seolah-olah sesuatu yang kuat telah meledak di dalam langit berbintang. Ledakan. Hati Zua Wen mencelos saat injunya mengenai bidak catur itu. Ini karena ia menemukan bahwa kekuatan bidak catur itu berada di luar dugaannya. Segel. Zua Wen tidak ragu menggunakan ultimaci, Hong Meng Wu Ji, untuk menyegel bidak catur di udara. Dia kemudian melompat dan mendarat di atas bidak catur tersebut. Wus! 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 Saat Zua Wen mendarat di bidak catur, bidak catur lainnya juga terbang keluar dari posisi lain di papan catur. Bidak catur ini berwarna hitam dan putih, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Semuanya menuju ke arah Zua Wen. Zua Wen mengaktifkan Hong Meng Wu Ji secara ekstrim. Saat bidak catur mendarat di depannya, semuanya membeku di udara karena kekuatan tertinggi Hong Meng Wu Ji. Semuanya menjadi batu loncatannya. Zua Wen juga mengandalkan bidak catur ini untuk membuka jalan di bawah kakinya. Ujung jalan tersebut adalah posisi Tian Yuan, yang juga merupakan tempat Master Yuan Hui berada. Master Yuan Hui menatap Zua Wen yang semakin dekat dengan Tian Yuan dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka orang ini akan menemukan cara seperti itu untuk mendekati Tian Yuan. Dunia catur dikuasai olehku. Kau tidak bisa mendekati Tian Yuan. Master Yuan Hui menggelengkan kepalanya lalu menghentakkan kaki kanannya. Tiba-tiba, garis-garis pada papan catur itu pecah dan melompat ke langit. Garis-garis itu saling terkait secara acak dan membentuk monster besar yang belum pernah ada sebelumnya dengan wajah manusia dan tubuh ular. Mengaum Monster berwajah manusia dan berbadan ular itu membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan bau busuk yang menyesakan. Master Yuan Hui mencibir sambil menatap Zua Wen, yang masih berkutat dengan bidak catur di sekitarnya. Ia tidak menyangka Zua Wen bisa lolos dari serangannya. Zua Wen menatap monster yang menyerbu ke arahnya dan mengerutkan kening. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggunakan pedang pembuka langit ultimaci. Permukaan telapak tangan kanannya berubah menjadi bilah pisau. Cahaya redup menutupi permukaan telapak tangannya. Seolah-olah bilah pisau cahaya tiba-tiba melesat keluar. Mengaum Sky Opening Blade, yang merupakan Sky Opening Blade, mendarat di kepala monster itu. Sky Opening Blade Monster Sky Opening Blade Sky Opening Blade Aduh Darah Zua Wen Darah Wajahnya Dan Wajahnya Memakai dua ultimaci di saat yang bersamaan. Adalah Sky Opening Blade. Adalah Sky Opening Translation yang memakai ultimaci. Zua Wen menatap Master Yuan Hui yang terkejut dan menggunakan tangan kirinya untuk menggunakan ultimaci primordial infinity. Dia menghentikan bidak catur yang menyerbu ke arahnya dan mulai mengubah jalur mereka dalam upaya untuk melarikan diri dari papan catur. Master Yuan Hui kembali sadar. Ketika dia melihat Zua Wen berusaha melarikan diri, dia langsung teringat pada jurus yang baru saja digunakan Zua Wen. Itu pasti kartu truf terbesarnya dan menghabiskan banyak energi. Guru Yuan Hui, tentu saja, tidak akan membiarkan Zua Wen pergi. Master Yuan Hui menggulung lengan baju kanannya. Permukaan tangan kanannya terukir dengan rune merah. Kemudian, tangan kanan Master Yuan Hui membentuk telapak tangan dan menghantamkannya ke tanah. Dalam sekejap, rune merah itu memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Kemudian, seluruh papan catur bergejolak seperti tsunami. Permukaan papan catur itu bergelombang. Kemudian, sejumlah bidak catur terbang dan melesat ke arah Zua Wen. Ketika Zua Wen melihat bidak catur yang tersusun rapat, ekspresinya langsung berubah. Setiap bidak catur di papan catur sangat kuat. Paling-paling, Zua Wen hanya bisa menghadapi belasan bidak catur pada saat yang sama. Namun, kali ini ada ratusan dan ribuan bidak catur. Jumlahnya terlalu banyak. Zua Wen tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapi semuanya. Zua Wen menghela nafas. Dia masih memiliki kartu truf yang kuat, Panah Dewa Hou Yi. Dia tahu bahwa selama dia menembakkan Panah Dewa Hou Yi, dia akan dapat melukai Guru Yuan Hui dengan parah atau bahkan membunuh Guru Yuan Hui. Namun, dia tahu bahwa Panah Dewa Hou Yi adalah serangan target tunggal. Selain itu, butuh waktu lama untuk mengisi daya. Jika dia tidak segera mengunci Master Yuan Hui, dia akan berada dalam posisi pasif. Dia bahkan mungkin terbunuh oleh serangan diam-diam Master Yuan Hui. Zua Wen menggunakan godaro milik Hou Yi untuk memblokir serangan berskala besar seperti itu akan menjadi tindakan bodoh. Terlebih lagi, Zua Wen tidak memiliki cara bertahan yang kuat. Dia tidak dapat menangkis serangan dari begitu banyak bidak catur. Pada saat kritis, Zua Wen mengeluarkan jimat pelarian yang dijarahnya dari dunia kecil Huang Se. Huang Ze adalah pewaris keluarga Huang Ji. Jimat pelarian yang dimilikinya sangat tinggi. Zua Wen tidak memahaminya. Dia hanya tahu bahwa jimat pelarian itu sangat kuat. Sekarang dia berada dalam situasi hidup dan mati, dia tidak ragu menggunakan salah satu jimat pelarian. Wah! Zua Wen menghilang di tempat dan muncul di tepi papan catur. Namun, ia terhalang oleh penghalang energi di tepi papan dan terlempar kembali ke papan catur. Ekspresi Zua Wen berubah jelek. Dia tahu bahwa Master Yuan Hui masih punya rencana cadangan. Papan catur adalah penghalang besar. Tidak sesederhana kelihatannya. Jimat pelarian. Sepertinya kau benar-benar bisa membunuh putra mahkota Huang Se. Jimat pelarian ini milik putra mahkota Huang Se. Master Yuan Hui menatap Zua Wen yang terlempar kembali oleh penghalang papan catur. Dia juga melihat jimat yang telah berubah menjadi abu di tangan Zua Wen dan mencipir. Wus! 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 Ratusan ribu bidak catur lainnya melesat di udara dan mengepung Zua Wen dari segala arah. Mereka menghantam Zua Wen lagi. Zua Wen merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa menggunakan jimat pelarian lagi. Dia telah memperoleh total 12 jimat pelarian dari Huang Se. Sekarang setelah dia menggunakan dua di antaranya, hatinya terasa sakit. Selanjutnya, Zua Wen hanya bisa menggunakan jimat pelarian itu berulang-ulang. Penghalang papan catur milik Master Yuan Hui terlalu membatasi. Dengan kekuatan Zua Wen, dia tidak bisa menghancurkannya. Master Yuan Hui juga melihat bahwa Zua Wen memiliki kemampuan untuk menembus penghalang tersebut. Oleh karena itu, setelah Zua Wen menggunakan jimat pelarian, ia segera menyerang untuk mencegah Zua Wen menggunakan Primordial Infinity yang mendalam. Zua Wen tertekan oleh serangan terus-menerus dari Master Yuan Hui. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan Primordial Infinity yang mendalam. Dia hanya bisa menghancurkan jimat pelarian dengan tergesa-gesa. Melihat jimat pelarian di tangannya semakin sedikit, hati Zua Wen pun hancur. Ketika Zua Wen menghancurkan jimat pelarian terakhir, dia mendesah pelan. Dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya ketika bidak catur yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dari segala arah. Dia memutuskan untuk mencobanya. Dia ingin menggunakan bayangan Pangu yang paling dalam. Kekuatan tertinggi ini adalah kekuatan terkuat dari Pangu Banner. Dikatakan bahwa setidaknya diperlukan tubuh suci Pangu Bintang 7 untuk menggunakannya. Jika tidak, tubuh mungkin tidak dapat menahannya dan langsung runtuh. Ledakan Terima kasih telah menonton!